Intro Alright Aduh gak akan ngagetin kamu Aku ya, ngagetin ya Ayo jangan ngagetin lagi Kalau saya lagi ngomong kamu diem jangan itu ngomong Kalau pas ngomong kamu ngomong kan nanti bentrok Yang penting pas aku ngomong baru kamu Wih ini 5 jam lagi Ya lanjutin lagi Outmill dan sekarang kita dengan Narasumber kita yang insya Allah memberikan inspirasi Ini juga usaha prospektif Bagus banget Ada Ajne Mekrem Selamat sore Mbak Mbak siapa tadi saya lupa Mbak Devi Mbak Devi Satunya Mbak Mbak Vina Vina Paduinata Kakak adik atau apa Kakak adik Tetangga sebelah Nanti lama-lama kita juga akan bertetangga Insya Allah Ini keren ini luar biasa ini pemirsa TV ku Ini dari Mbak Devi Mbak Devi Mbak Devi Ini alamatnya dimana Mbak Devi? Di Gunung Payung Nomor 18 Gunung Payung itu daerah mana sih? Gunung Payung itu kecamatan Ngelian Kelurahan Baban Krep Yang sebelah mana? Ngelian 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 Kalo pernah ke Gua Krio mungkin tau alamatnya Oh Ngelian Oh Dera situ anaknya Ini pemirsa TV ku Ini produk dari UKM Ini keren produknya bahkan Kita sudah sampai ke luar negeri Weh ekspor Karena banyak yang suka, ini handmade Buatan tangan Ini kita bersama dengan Asne Makrem Anjaman Tali Kur Tali Kur itu apa sih mbak? Tali Kur itu tali Contoh tali yang biasa buat, katanya orang ini Seperti pramuka Gila, makanya aku tadi Asne Makrem itu apa? Asne Makrem Asne Makrem Artinya itu Anak saya, anak saya kan dua Yang satunya Aska Yang satunya Nayla Aska, Nayla Asne Makrem Cewek semua berarti ya? Itu cewek sama cowok Cewek semua Sotau Kamu aku yang salah ya? Kamu kan kamu harus Mewakili aku Salahnya ya Anjaman Tali Kur itu Terutama Tali Kur itu apa sih? Tali Kur itu Kayak apa sih talinya? Tali seperti ini Ini talinya seperti ini Ini tali kur Bukan kayak tali sepatu bukan ya? Bisa, bisa Bisa, buat tali sepatu bisa Bisa, buat tali sepatu bisa Bisa, buat tali sepatu bisa Bukan ya? Bukan Buat sapu itu Maksudnya buat kalung juga bisa Bisa, bisa Bisa, buat kalung bisa Ini tali kur ini bisa jadi apa saja sih selain tas Tali kur bisa buat dompet Oh buat dompet juga Gantungan kucing juga Gantungan kucing juga Itu bentuk udang Dan ini bentuk daun Keren nih pemirsa TV ku Dari As, Na, Me, Krem Di lidah masih susah ya? As, Na, Me, Krem As, Na, Me, Krem Ini gantungan kunci Ini sampai berapa nih mbak? Itu 15 ribu Kalau kita punya kunci Dikasih gantungan kayak gini Nanti bisa hilang Beli tuh Nanti kan tanggal muda Abis ini beli Ini karyawannya ada berapa nih mbak? As, Na, Me, Krem ini? Untuk karyawan saya Ada dua Ada satu lagi teman saya yang baru Ini kan cakep-cakep ini Kayak ini mbak Misantiku biar pasti tahu Ini harganya berapa mbak? Ini cakep ini mbak? Itu kurang lebih 350-an 350-an Ini modelnya motif pizza Itu motif pizza Oh motif pizza Jadi hawanya itu lapar terus kalau lihatnya Oh, ini nggak ada di sini ya Oh, lapar Ya keren Mbak Satwiku ini Karya dari As, Na, Me, Krem Ini 350 ribu ya Iya Ini ngerjakannya berapa hari mbak? Kurang lebih satu minggu untuk pemasangan puringnya Untuk penyelesaiannya Satu minggu Satu minggu Satu minggu kurang lebih satu minggu aja 350 ribu Berarti nggak bisa produksi besar-besaran masal gitu mbak ya? Kalau masal tidak bisa Kalau ini berapa mbak? Kalau itu 250 ribu Kalau ini? Kalau itu sama 250 ribu Ini yang paling mahal ini 350 ribu Oh yang hitam Oh keren Ini buat sosialita ini Ini kaum sosialita ini Buat istriku sosialita ini Istrimu Kamu yang mana Gung ya? Eh? Tahan klaseng ada? Tahan klaseng ada? Tahan klaseng Keren Kalau ini berapa mbak? Kalau itu 300 ribu 300 ribu Kalau yang ini? Itu 375 ribu 375 ribu Tapi wawat ini pemirsa Ini kokoh Ini kokoh ya kan? Ini om industri Dibikin manual pakai tangan ya kan? Nggak hasil pabrik ya kan? Dan ini mesti edisi unlimited ya mbak Unlimited Kalau beli kayak gini Boleh pesen nggak mbak? Boleh Oh bisa-bisa pesen Tapi pesennya Bentuknya atau pesen warna aja? Bisa warna, bisa bentuk Ukuran juga bisa Ukuran juga bisa Ukuran juga bisa Bisa apa tadi? Mbak Vina Mbak Vina itu sebagai apa mbak? Asisten Di Asne Makrem ini? Saya pembuatan itu Tas Belajarnya dimana mbak? Kok bisa bikin gini? Belajarnya juga di Bunda Devi juga Bunda Devi Anunya belajarnya dimana? Kursus atau dulu? Saya melihat Atau tidak Atau tidak Atau tidak? Tapi bisa menciptakan banyak gini Iya Karena kita kan berkumpul Banyak komunitas juga Kumpul Terus ada satu Satu yang buat Dari sebuah kesalahan Terbuat jadi tas Oh iya Oh Salah apa mbak? Salah apa? Salah itu Oh salah itu Ini keren Terus ada sandal juga ya? Iya Ada sandal juga Ini sandal juga Ini awet ini Karena sandalnya ini kan plastik Ya kan? Ukurannya juga banyak mbak ya? Iya bisa Ukuran bisa Ada yang ini pak Oh ini berkreatifiku Ini saya foto dulu Nanti minta kartu namanya mbak ya? Iya Enggak anak-anak gue Kalau ingin beli Oh gitu Ini dapat isinya apa? Isinya apa? Duit? Kartu nama, STNK Oh peran-peran Kalau bilang isinya duit kan Malah nanti Nggak enak sama kamu kan? Iya enggak tegak Iya keren Oke Ini jualannya apa nih? Lewat online atau? Pertama itu dari mulut ke mulut dulu Dari temen Maksudnya dari mulut ke mulut? Ya kita kasih tahu Itu saya unjul tas gitu Gedak tular Gedak tular Masa jawab itu tular ya Pakai itu nggak? Sosmed Pakai sosmed Apa ini? Biar pemerintah ratifiku tahu? Pakai IG Terus FB Baru-baru ini saya baru pakai Sofi Untuk penjualan saya IG itu apa? IG itu Instagram Ya maksudnya IG-nya apa? Karena kan nggak tahu kan? IG-nya apa? Namanya apa? Asnadevi Asnadevi Ya maksudnya gitu IG tapi nggak tahu IG nggak ngerti Kok IG IP? Instagram Cuma Instagramnya namanya apa? Mbak sih membuat kita bertengkar Baiklah 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 Jadi IG-nya Asnamekrem Facebooknya juga gitu Facebooknya sama Jadi pemerintah antifiku nanti kalau pengen tahu produknya pengen ngubungin, pengen pesen atau langsung datang ke rumah Mbak Boleh David juga boleh ya kan? Instagramnya Asnamekrem Ada kendala nggak untuk membuatkan berbahan tali kur ini? Awalnya Awalnya kendalanya saya di teman yang membantu Aal Nggak ada Susah Susah sekali untuk mengajak Memeluk orang untuk Memeluk orang? Ya Maksudnya merangkul Merangkul atau meluk orang untuk Membuat handmade ini susah Ngajari dulu atau sudah punya dasar biasanya? Sudah punya dasar Kalau ngajari dari awal repot Mbak ya? Ya kita ngajar dari dasar dulu Simdar namanya Simdar apa? Simpul Dasar Simpul Dasar Simpul Dasar Kalau Mbak Vina dulu dari nggak bisa Dari nggak bisa sama sekali Sekarang udah bisa sendiri misalnya bikin gini? Sudah bisa Wow keren belajar Pasti bisa gug Lagi belajar sama Bunda Devi Keren Dapat ilmu Ini pemasarannya gimana Mbak? Pemasaran saya itu sosmed Terus sekarang itu enak jadi WA Karena WA itu lebih cepat Jalur WA ya Pameran-pameran UKM ikut? Pameran-pameran UKM ikut Sekarang juga ini kita lagi ngadakan pameran dari Dinas Perdagangan di Matahari Alhamdulillah Alhamdulillah sehari bisa lakukan berapa? Alhamdulillah ada yang Nggak dipameran tapi bisa keluar Karena melalui WA tadi Gitu Kalau pakai tali kur ini kesulitannya apa ini Mbak? Kesulitan biasanya itu tangannya Kadang tangan kita bisa luka Masa luka kan nggak belerin Mbak? Lama-lama kan bisa dipegang tangan saya kasar banget Masa sih? Kalau tangannya apa? Sama 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 Pekerja soalnya Jangan bilang sama Coba pegang sendiri Oh bisa terluka gitu Maksudnya Apakah Kapal gitu ya? Kapalan Motif-motif yang keras gini Oh Ya Kalau keras gini Nariknya kanceng Harus kerenceng Wah Harus Harus pakai tenaga Mau bikin harus sarapan dulu Oh nggak Kenceng-kenceng nariknya Bukan tali tambang loh Ide awalnya dari mana ini Mbak? Bisa kita beritah kan Bisnis kayak begini Ide nya pertama kan saya pulang ke desa Berhubung, saya bukan orang asli Jawa, saya dari Bangka Belitung. Oh, temannya siapa itu ya? Basuki? Bukan. Cahaya Kemala? Iya, Cahaya. Saya pulang, terus bibik saya membuat tas seperti ini. Memang tas ini sudah lama, saya mengenal sudah lama sekali. Cuma ketertarikannya itu belum ada. Ketertarikannya saya melihat, kok dia nariknya enak, tanpa alat. Sampai itu saya buat di sana, waktu itu saya modal Rp75.000. Modal Rp75.000, saya sudah bisa menjual tas harga Rp250.000. Berarti untungnya Rp75.000. Berapa tadi Rp250.000? Ya, walaupun tidak Rp75.000 berarti Rp150.000 ya? Iya, saya menjual itu. Terus saya pulang, pulang ke Jawa ini, kan nganggur otomatis, tidak ada kerjaan. Pelan-pelan saya belajar, akhirnya saya bisa. Oke, keren. Luar biasa. Kalau kita belajar, akhirnya bisa. Dan ini daripada ngelamar kerja, ya kan? Mending berkreasi kayak gini. Ada penghargaan. Ini loh karyanya Mbak Pevi. Dan bisa diturunkan termasuk ke Mbak Vina. Dan Mbak Vina sudah bisa berkreasi sendiri. Bikin sendiri luar biasa. Oke, nanti kita lanjutin lagi. Tetap di Outmill-Outmill Cheese. Hei. Dan Mbak Vina. 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 Dan Mbak Vina.